Pemirsa sejumlah anggota DPR terkesimah dengan pidato politik perdana yang disampaikan Presiden Prabowo Subyonto saat dilantik. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan beberapa poin yang menekankan optimisme serta harapan tentang bangsa dan negara Indonesia ke depan. Anggota DPR pun siap bekerjasama sebagai pengawas dan mitra pemerintahan Prabowo Gibran. Mewakili fraksi Partai Manat Nasional DPR RI mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo Subyonto beserta Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Tadi jika ditanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif tentu menjadi sangat penting gitu ya. Tadi Pak Presiden juga menyebutkan dalam pidatonya beliau punya visi-misi yang besar untuk bangsa Indonesia. Anggota DPR itu semuanya carry the way, terbawa suasana, suasana semangat baru, semangat harapan baru kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah dipilih tahun 2024 sampai 2029. Tiga periode disini melihat ini salah satu persiapan terbaik dan insya Allah lebih indah dari sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi simbol tidak hanya indah disini tapi insya Allah kalau kita ke depan lagi, tapi lebih indah, lebih cepat untuk Indonesia yang lebih baik. Saya pelantikannya tadi cukup indah. Indahnya itu dari pidato Bapak Presiden kita yang baru ini adalah benar-benar dari suara rakyat di bawah. Dia menyiapkan suara-suara yang ada, mulai dari masalah pangan, masalah keamanan, masalah kerjasama, masalah hukum, masalah pesemut, tidak ada yang tendeng aling-aling.